You know it, yuk kita pergi-pergi, let's go! Halo guys, sekarang ini aku sedang berada di underground di bawah tanah terminal blok M Jakarta. Ini informasi ya guys, bila kita mau naik atau turun dari bis dan juga bus Transjakarta yang berhenti di terminal blok M yang berada di atas gedung ini, maka kita akan melewati area ini. Makanya dahulu saat mal blok M ini masih berjaya, area ini sangat ramai dengan pengunjung dan juga penumpang bis yang lewat sini. Dahulu sewaktu masih ramai dan sebelum pandemi, banyak sekali outlet yang berdagang di sini, tapi saat ini kondisi dan suasananya seperti ini ya. Nah, beberapa tangga yang kita lihat itu adalah terhubung dengan koridor atau jalur bis yang ada di atas sana sesuai dengan rutenya. Nah, jadi sebelum naik ke tangga itu, kita harus tahu dan pastikan dulu, tangga yang kita naiki itu koridor atau rutenya sesuai nggak dengan tujuan kemana kita akan pergi. Jadi jangan sampai setelah kita capek-capek naik tangga, eh ternyata koridor ruten bisnya salah. Dan area ini juga langsung terhubung ke mal blok M. Dan sekarang aku ingin melihat bagaimana kondisi dan suasananya saat ini. Yuk kita lihat. Nah, ini kita sudah memasuki salah satu lorong mal blok M. Di ujung lorong bagian ini masih ada beberapa toko yang masih tetap buka, kalian bisa lihat ya. Oh ya guys, waktu mal ini masih ramai. Aku pernah beberapa kali datang ke sini di dekade 90-an sampai dengan pertengahan tahun 2000-an. Dan di saat itu, jalan di lorong ini sangat ramai pengunjung. Bahkan suatu kali aku pernah sampai berdesakan karena berpapasan dengan pengunjung lain. Itu karena sekin ramainya di area ini. Tuh guys, tadi masih ada toko yang menjual pakaian, sepatu. Dan dahulu itu ketika di era pertengahan 90-an, di area ini tuh toko-tokonya memang didominasi oleh toko-toko yang menjual pakaian dan sepatu ya guys. Dan aku masih ingat betul, di era itu lagi musim anak-anak muda pakai celana jeans. Juga model jeans belal masih sangat ngetrend pada saat itu. Waktu itu kalau kita pakai celana jeans bisa dibilang keren dan modern guys. Waktu itu banyak anak muda Indonesia yang gandrung pakai celana jeans. Di zaman itu model celana jeans lagi ngetrend dan beken-bekennya guys. Kalau bahasa zaman now, lagi viral, lagi trending gitu ya guys. Makanya disini itu dulu banyak toko yang khusus menjual pakaian dan celana jeans. Dan toko-nya selalu ramai guys. Wah, toko-nya dahulu itu di sisi kiri dan kanan ini sangat ramai sekali guys. Banyak toko-toko yang buka. Juga banyak sekali orang yang berlalu-lalang disini meskipun mereka cuma sekedar window shopping. Aku dulu sangat suka melewati lorong ini ya guys. Karena dahulu itu suasananya terasa keren banget. Oh ya guys, dulu di deretan sisi kiri aku ini ada satu toko musik. Toko kaset yang cukup luas dan cukup terkenal juga ya. Nama toko kasetnya apa ya? Aku lupa namanya soalnya sudah lama sekali guys. Mungkin buat kalian yang sedang menonton video ini dan ada yang masih ingat nama toko kasetnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya guys, sekarang ini di luar sedang turun hujan lebat ya. Jadi suaranya agak berisik nih. Kita lihat ke arah sini dulu guys. Sekarang ada apa di sana? Di bawah sana sekarang sudah menjadi lokasi bursa mobil, tempat jual beli mobil tuh tulisannya guys. Ada sepandutnya. Wah keren-keren tuh mobilnya guys. Banyak modelnya dan banyak pilihan. Nah buat kalian yang mungkin berencana mau beli mobil, kalian bisa datang ke tempat ini. Tapi ini bukan endorse ya guys. Oke guys, selanjut tentang toko kaset tadi dan kenapa aku ingat. Karena dulu aku pernah beli kaset disitu guys. Dulu ada penyami yang lagunya sedang nge-hit pada waktu itu dan aku pengen punya kasetnya. Dan aku pengen pamerin ke teman-temanku. Apalagi aku beli kasetnya di blok N ya. Wah keren rasanya. Norak banget ya aku waktu itu. Maklum guys, waktu itu aku kan baru masuk kaset ABG. Jadi suka pengen dapat perhatian. Wajar aja kan ya. Kalau di jaman now lebih beruntung guys. Karena kalau mau pamer, caranya lebih gampang dan hasilnya bisa langsung mengglobal. Karena pamernya bisa lewat neksos, iya gak guys. Tapi kaset penyambung dan judul lagunya gak usah aku sebutin ya. Soalnya takut kalau nanti aku dibilang orang jadi ya. Nah jadi beginilah suasana nama blok N saat ini. Dan tempat ini pasti ada menyimpan kenangan buat beberapa dari kalian yang dulu pernah atau sering datang ke tempat ini. Wah sepertinya ini tempat komunitas ya. Karena semua sedang mengerjakan hal yang sama. Apa tuh? Oh Tamiya guys. Ternyata ada balapan Tamiya disini. Kita lihat sebentar yuk. Ya dulu di era 90-an sampai 2000-an mainan Tamiya ini sangat populer guys. Aku sering lihat ada di beberapa tempat. Dulu aku pernah lihat balapan Tamiya di pertokohan yang ada di kawasan Pasarbaru, Jakarta. Aku masih ingat ya padahal itu sudah berlalu bertahun-tahun. Ya karena momen itu meninggalkan kesan buat aku ya guys. Makanya aku masih ingat. Wah mereka tetap bahagia guys. Oke guys silahkan dukung channel ini supaya tetap bisa semangat dan berkembang. Dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan media sosial kalian. Dan juga di subscribe. Kenapa sih guys? Nah aku mau keluar lewat situ guys. Dan di luar itu ada pusat perbelanjaan.mscore. Oke sekian dulu guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa.